Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel YouTube Bunda Zio di video kali ini Bunda Zio mau buat kue naga sari nah kali ini saya buat menggunakan cetakan bentuknya jadi cantik banget rasanya enak lembut sedikit kenyal cara buatnya juga mudah kalau teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa aja tonton terus videonya sampai selesai ya tapi sebelum lanjut boleh dong tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar teman-teman enggak ketinggalan video terbaru dari saya kalau udah terima kasih banyak ya tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita kecara membuatnya pertama disini saya sudah siapkan delapan buah pisang kepop untuk jenis pisang boleh pakai pisang apa aja sesuai selera pisangnya dikupas lalu diiris tipis kecil-kecil kalau sudah pisangnya ini disisihkan dulu berikutnya siapkan wadah masukkan 165 gram gula pasir takaran sendoknya seperti ini atau setara dengan 11 sendok makan persendok makannya 15 gram kalau suka manis boleh pakai 180 gram masukkan 250 gram tepung beras takaran sendoknya seperti ini atau setara dengan 25 sendok makan persendok makannya 10 gram masukkan juga 100 gram tepung tapioca takaran sendoknya seperti ini setara dengan 10 sendok makan setengah sendok teh garam seperempat sendok teh vanili bubuk aduk hingga tercampur rata kalau sudah tercampur rata masukkan satu liter santan kekentalan sedang ini dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tercampur rata nah santannya ini dalam keadaan hangat ya karena sebelumnya saya sudah masak dengan dua lembar daun pandan tujuannya agar nanti kuenya ini enggak gampang basi ya ini dimasukkan semua dan diaduk lagi hingga tercampur rata selanjutnya ini akan saya bagi menjadi dua bagian sama rata sambil disaring ya jadi perbagiannya ini sekitar 750 gram untuk satu bagiannya saya beri setengah sendok teh pasta pandan untuk satu bagiannya lagi saya beri pewarna merah roh sebanyak 5 tetes ini sesuai selera aja kalau enggak mau diberi pewarna juga enggak papa ya dibiarkan putih aja selanjutnya ini siap dituang ke dalam cetakan untuk cetakannya disini saya menggunakan cetakan bentuk bunga jasmin diameter bawah 6 cm diameter atas 7 cm olesi cetakan dengan minyak goreng tipis-tipis aja kemudian tata pisang di dasar cetakan sebanyak 3 iris sebelumnya saya sudah panaskan kelakat kukusan ini airnya sudah mendidih lalu masukkan cetakan berisi pisang tuang adonan sebanyak setengah sendok sayur kalau sudah tutup kukusannya kukus kue selama 5 menit atau sampai set setelah 5 menit dikukus buka tutup kukusan nah ini kuenya sudah set ya lapisan yang pertama kemudian tuang lagi adonan sebanyak 1 sendok sayur lalu tata lagi pisang sebanyak 3 iris di atas adonan dan ini dikukus kembali selama 7 menit setelah 7 menit buka kembali kukusannya nah lapisan yang kedua juga sudah set ya tuang lagi adonan sebanyak setengah sendok sayur sampai menutupi pisang lakukan hingga selesai nah untuk lapisan yang terakhir dikukus selama 15 menit atau sampai kuenya mateng setelah 15 menit dikukus buka tutup kukusan nah ini kue naga sarinya sudah mateng angkat dan keluarkan kue dari kukusan lalu biarkan sebentar hingga dingin baru dikeluarkan dari cetakan lakukan hal yang sama untuk adonan yang warna merah rose ini kuenya sudah dingin keluarkan kue dari cetakan cara mengeluarkannya juga mudah tinggal ditarik aja dulu bagian pinggirnya seperti ini kemudian agak ditekan cetakannya dan kuenya akan keluar seperti ini jadi nggak lengket sama sekali ya karena cetakannya sudah diolesi dengan minyak goreng lakukan hingga selesai ini dia kue naga sarinya udah jadi saya ambil satu teman-teman bisa lihat hasil kuenya cantik banget bentuknya cantik ya warnanya juga bagus dari potongannya aja sudah berasa kalau kuenya ini lembut banget sekarang akan saya cobain bismillah rasanya enak banget manisnya pas mantep kuenya ini lembut sedikit kenyal pandannya juga berasa pisangnya kuenya manis sedikit gurih juga enak banget ya jadi kuenya ini berlapis-lapis jadi ada tiga lapisan ya enak banget cocok untuk camilan di rumah atau ide jualan cara buatnya juga mudah bahannya ekonomis teman-teman jangan lupa cobain juga ya di rumah nah gimana teman-teman cara buatnya gampang banget kan semoga video ini bermanfaat terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini sampai selesai terima kasih juga buat yang udah subscribe buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe like comment share dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya sampai ketemu di video selanjutnya selamat mencoba bye 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 bye